Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa sekalian Bunda dan calon bunda Selamat berjumpa lagi dengan Cikgu Channel Pada kesempatan ini Saya akan menyajikan resep dan cara pembuatan bulu tiwul Kue dengan rasa khas tiwul Sebagai pengobat rasa kangen Jika kita ingin menikmati tiwul Tapi sulit untuk mendapatkan Harapan saya Semoga tayangan ini bisa memberi manfaat kepada pemirsa semua Jangan lupa Subscribe, like, dan komen ya Selamat mengikuti Bahan yang kita perlukan 250 gram tepung terigu 200 gram gula merah 100 gram gula pasir 4 butir telur Setengah sendok teh ovalet Dan sejumput garam Satu lembar daun pandan yang kita simpul Kelapa parut Selera Untuk banyak sedikitnya Dan yang terakhir adalah Satu gelas air Setara dengan 200 ml Pertama kali kita akan merebus Terus Gula merah Dengan satu gelas air Sekarang gula kita sudah mendidih Airnya sudah mendidih Gulanya sudah maru Kita matikan apinya Kita sisihkan dulu Dan kita biarkan dingin Kalau sudah dingin Nanti kita saring Siapkan wadah Kita masukkan telur La pases Ovalet Sejumput garam Garamnya selera Jadi Karena nanti kita sudah mendapatkan Rasa asin dari gula merah Untuk garam selera Bisa dipakai Bisa tidak Kemudian kita akan Memixer telur Dan gula Serta ovalet Kita pakai kecacatan Kemudian kita akan mendidih dulu Sampai terkampur Lalu sudah terkampur Sampai kita naikkan kita naikkan ke tempatan mixer kita Kita akan memixer Sampai adunan putih, cinta, dan minyak Adunan putih Adunan kita sudah Mulai Taku Putih Putih Dan kecacatan Kita cukupkan Meksennya Kita akan menantikan dulu Ini adalah Air gula Air gula tadi Yang sudah dingin Dan sudah Saya sarin Kita akan memasukkan Terigu ke adunan Bergantian dengan air gula Dengan bantuan Ayaan Terima kasih selamat menikmati supaya adonan tidak turun dengan sistem balik apas bawah supaya adonan tercampur rata tidak bergelindir dan tidak ada air gula yang mengendar di bawah gula merah yang dipakai adalah gula kelapa asli atau gula aren asli karena nanti aromanya akan berbeda jika kita memakai gula merah yang tidak asli aslinya yang KW jadi pastikan kalau gula yang kita pakai adalah gula aren atau gula kelapa yang asli baunya sudah tercium harum ya kita adonan kita sudah cukup rata ya sudah rata insya Allah tidak ada yang bergelindir lagi tidak ada lagi air gula yang di bawah kita cek lagi sudah tidak ada kita akan menguangnya ke loyang siapkan loyang yang sudah dioles dengan margarin mentega atau mentega kemudian kita tuang adonan kita sudah ditantap sempat biar tidak ada gelembung yang terperangkat di dalam ya ini panci kita sudah kita isi air sudah mendidih jangan lupa kita tutup maaf kita alasi tutup panci dengan kain supaya selama mengukus nanti air tidak jatuh ke kue ini kelapanya kita taruh di plastik dan kita ikutkan mengukus supaya nanti tidak cepat basi sini pojok kemudian kita masukkan adonan kita kita akan mengukus kurang lebih 20 menit dengan api sedang cenderung besar kita tunggu dulu kurang lebih 20 menit ke depan ya sudah 20 menit kue kita kukus sekarang mari kita cek hasilnya siapkan lidi untuk mengecek apakah kue sudah matang atau belum kita cek sini sudah kering lidinya tidak basah lagi artinya kue sudah masak kita matikan kompornya dulu kelapanya kita ambil lalu bahas baik baunya harum seperti wangi ini kue kita bagus ini kue kita sudah masak sudah adalah bagian yang kena kelapa yang kita kukus jadi tidak bisa mengundang seperti yang lainnya dan untuk perbukan tidak masalah tidak apa-apa sekarang kita pindahkan ke piring harum sekali masih panas harumannya sangat harum dari minyak inilah petiwa kita sudah masak kita akan coba untuk memotong garam sekali pemeriksaan ini kelapa parut yang sudah kita ikutkan hukus masih hangat-hangat masih panas akan kita coba sedikit campur dengan kelapanya betul-betul seperti piwul burih burih dan enak dengan barbanya ya cocok kalau kita sebut dengan gulung piwul karena rasanya memang seperti piwul sekali lagi hmmm luar biasa demikian pemirsa kita membuat bolu piwul kali ini hasilnya rasanya enak sekali dan ini saya akan menyontohkan mengemas betul-betul seperti piwul kita yang punya ide untuk jualan cara pengemasannya ya ini para pemirsa cara pengemasannya contoh pengemasan bagi pemirsa yang memiliki ide untuk jualan bulu tiwul ini masih panasnya masih hangat jadi ada uap yang terperangkap terperangkap di dalam plastik jadi nanti dipotong kuenya ketika dingin kemudian dibungkus plastik Hai dengan kasih kelapa dan hiasan daun pandan itu motongnya ketika dingin sehingga ketika kemas dalam keadaan sudah dingin sehingga tidak menimbulkan kuat yang terperangkap seperti ini ini hanya sekedar contoh ya demikian pertemuan kita kali ini dengan cikgu channel dalam membuat bolu piwul semoga dapat memberi manfaat pada kita pada para pemirsa semuanya selamat mencoba dan jangan lupa like subscribe dan komentar terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati